Harga cabai di pasar Korem, pasar basah Mandonga, pasar Lawata, pasar Panjang, dan pasar Anduonohu rata-rata mengalami kenaikan. Bahkan harga cabai ada yang mencapai Rp60.000 per kilogramnya. Untuk lebih detailnya terkait harga cabai di pasaran di Sulawesi Tenggara, akan dilaporkan oleh rekan Amelda Devi, reporter dari Tribun News Ultra yang saat ini sudah bergabung bersama kami. Silahkan rekan. Ya baik, terima kasih rekan Dea. Buat rekan-rekan Tribuners dimanapun berada, jadi informasi terkait update harga cabai di Kota Kendari, tepatnya di beberapa pasar tradisional di Kota Kendari, itu rata-rata mengalami kenaikan di beberapa pasar. Seperti yang disampaikan oleh rekan Dea tadi, ada yang naik hingga Rp60.000 per liternya. Untuk detailnya, kami melakukan pantauan di beberapa pasar tradisional, di antaranya pasar Korem dan pasar Basa Mandonga, itu untuk harga cabai rawit sendiri dibanderol Rp30.000 per kilogramnya. Kemudian cabai merah besar itu dijual Rp40.000 per kilogram, dan cabai merah keriting seharga Rp45.000 per kilogramnya. Kemudian di harga tersebut tak jauh berbeda juga yang ada di pasar Lawata, di mana cabai rawit itu dibanderol Rp30.000 juga per kilogramnya, cabai merah keriting dan cabai merah besar itu Rp40.000 per kilonya. Nah, harga tersebut justru berbanding terbalik di dua pasar yang kami sempat pantau, yaitu di pasar Andanohu dan pasar Panjang, di mana harga cabainya itu jauh lebih tinggi dijual, seperti di pasar Andanohu, cabai rawit sendiri dijual seharga Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar seharga Rp40.000 per kilogram, cabai hijau besar Rp30.000, merah keriting, cabai merah keriting Rp50.000 per kilogramnya, dan cabai hijau keriting Rp30.000 per kilogram. Sementara di pasar Panjang, cabai rawit juga dibanderol Rp50.000 per kilogram, sedangkan cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai hijau justru di, masing-masing dijual seharga Rp60.000 per kilogramnya. Ya, angka ini terbilang cukup tinggi dibandingkan pasar-pasar yang lainnya. Menurut salah satu pedagang yang sempat kami wawancarai, dia mengatakan tingginya harga penjualan cabai ini lantaran memasuki musim hujan, di mana tempat mereka memasok cabai ini, ada yang dari Makassar, ada juga yang dari Pasar Baruga, yang diketahui Pasar Baruga juga memasok sebagian besar, sebagian besar cabai-cabai ini dari Kota Makassar juga, ya karena musim hujan, dan pengantaran yang agak lambat, sehingga stok yang tidak banyak dan sedikit, jadi itu yang memicu harga cabai tinggi selama sempakan terakhir ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!